Saya lihat dangwaan itu semua banyak yang enggak benarnya. Dari penyidik? Dari penyidik maupun dari pihak penuntut umum menerangkan ke yang mulia ke pengadilan. Jadi nanti akan kita buktikan semua di persidang kesaksiannya itu. Kalau mulia tahu kejanggalannya? Ya semua enggak benar. Dari segala sesuatu. Saya mau masuk rumah orang tua saya, kok enggak boleh? Kok dia yang pelapor itu kapasitasnya apa? Mungkin enggak? Nanti lebih jelasnya lagi mungkin pihak saya bisa menjelaskan. Dari pihak kalau ada tangan. Baik, terima kasih. Jadi terhadap surat dakwaan untuk jaksa penuntut umum, tadi yang sudah dibacakan di pesidangan, kita akan melakukan resepsi jawaban terhadap dakwaan itu. Karena uraian-uraian di dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, harus membuktikan sebenarnya rangkaian kronologis perbuatan yang dituduhkan kepada klien kita. Sedangkan di dakwaan itu, nanti kita akan jawab di resepsi kita pada persidangan yang berdepan. Apakah itu cukup untuk membuktikan perbuatan yang dituduhkan oleh klien kita? Atau itu hanya sebuah tuduhan yang tidak dapat bisa dibuktikan nantinya? Kita akan kita jawab dan akan kita uraikan nanti di dalam eksepsi kita minggu depan. Jadi terhadap penahanan yang dilakukan oleh pengadilan kepada klien kita, kita melakukan permohonan bahwa penahanan klien kita dari tahanan kota menjadi penampuan penahanan. Karena notabene, basicnya, klien kita adalah seorang bisnismen, pengusaha yang kesehariannya harus berangkat dan keluar kota untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaannya. Perkara Edi Gunawan akhirnya sampai ke meja hijau. Sama-sama membuat laporan antara ia dengan Benny di kantor polisi dan sama-sama ditetapkan tersangka dan sama-sama ditahan. Edi Gunawan katakan, dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum banyak kejanggalan, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sidang perkara penganiayaan dengan terdakwa Edi Gunawan alias Kim Lai dengan agenda pembacaan dakwaan dengan nomor perkara nomor 1 pidana B 2024 pengadilan negeri Jambi. Sidang dilaksanakan di ruang sidang tirta pengadilan negeri Jambi dalam sidang pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum Suk Mawati. Gunawan menyampaikan bantahan kepada majelis hakim bahwa dalam dakwaan ini banyak kejanggalan katanya. Edi Gunawan menyampaikan dengan tegas kepada ketua hakim dalam ruang sidang di pengadilan negeri Jambi. Dikatakan Edi Gunawan dalam dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan dakwaan hari ini banyak kejanggalan katanya. Dakwaannya banyak tidak benar, ucap Edi Gunawan. Nanti kita akan buktikan semua di persidangan kesaksian pengadilan katanya. Selanjutnya penisian hukum Edi Gunawan, Randy Serjana Hukum mengatakan terhadap surat dakwaan tadi sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kita akan melakukan esepsi jawaban terhadap dakwaan. Karena urayan-urayan dalam dakwaan tersebut harus membuktikan. Semua rangkaian kronologis perbuatan yang dituduhkan kepada kliennya, ucapnya. Nanti kita akan jawab di esepsi, kita di sidang minggu depan, ucapnya. Apakah itu cukup untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh kliennya? Atau itu hanya tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kepada kliennya? Nanti akan kita jawab di esepsi sidang minggu depan, ucapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.